Intro Hai pemirsa ketemu lagi di hidup sehat dan kali ini kita ngebahas putar gejala-gejala darah tinggi Dan tadi udah kita lihat sama-sama ya dokter, kita kenal dulu sama dokter darah sumber kita Dokter Mauli, spesialis farmakologi klinis Nah selamat siang dok Selamat siang Dokter, tadi ada kita lihat gejala-gejala dari penyakit darah tinggi ya dok Salah satunya jantung berdebar secara tepat, terus juga kepala pusing, bercak-bercak merah di mata dan vertigo Tapi di depan kita udah ada makanan-makanan yang konon katanya dapat mengatasi darah tinggi Nah kita mulai dari bawang putih, ini dia Ini katanya dok bawang putih itu bisa mengatasi darah tinggi, fakta atau mitos dok? Yang ini suatu fakta Wow suatu fakta, gimana tuh dok? Jadi kalau kita lihat disini pastikan bahwa saat mengkonsumsi itu sudah dalam bentuk digerus Jadi bukan dalam utuh ini kemudian dimakan Jadi kandungan zat aktif yang terkandung dalam bawang putih, yaitu yang namanya alisinin Dia akan terbentuk bila sudah digerus seperti itu Oh digerus Kemudian baru setelah ditunggu kira-kira 5 menit baru kemudian dikonsumsi Oh digerus dulu Jadi digerus itu dihancurkan? Diparut gitu dok? Apa diparut, dipotong-potong, apa dibakar dok? Seperti digeprek Jadi ada hal yang harus diperhatikan bahwa pada saat bawang putih itu kemudian dimasak Itu kandungan alisinnya kemudian akan berkurang Jadi jadi dimasak berarti Jadi lebih baik kalau kita gunakan untuk mengatasi atau membantu menurunkan tekanan darah Kita bisa mengkonsumsi dalam keadaan raw atau mentah seperti itu Oh begitu Itu konsumsinya seperti apa? Setiap hari satu kali? Oke Jadi studi yang menyatakan bahwa kira-kira konsumsi lebih kurang 1 siung, 1-2 siung per hari Dalam jangka waktu lebih kurang 1 bulan sampai 2 bulan Itu mampu menurunkan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik Tentunya pada penderita yang tekanan darahnya tidak terlalu tinggi Jadi istilahnya seperti tekanan darah tipe 1 atau kira-kira tekanan darahnya tidak terlalu tinggi Atau prehipertensi Kalau ini kan saya tiap pagi tuh suka lihat ini ya Pak Mertua saya nih kalau di rumah dia makanannya tuh bawang putih tunggal Oh oke Itu bagus sekali tuh dok? Kira-kira lebih kurang kandungan alisinnya aja yang berbeda Apakah yang bawang putih biasa atau bawang putih tunggal Umumnya memang yang bawang putih tunggal itu kandungan alisinnya Yang bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah itu lebih besar dibandingkan bawang putih biasa Dan itu digeprek dulu juga atau langsung dimakan? Umumnya lebih baik kita gunakan dalam bentuk sebelumnya dihancurkan dulu Dihancurkan dulu Kemudian didiamkan sesaat karena alisin itu baru kemudian terbentuk setelah durasi setelah mengepek Kemudian mendiamkan sekitar berapa menit kemudian baru dikonsumsi Jangan lupa dikonsumsi dalam keadaan perut yang sudah terisi ya Jadi jangan yang perut kosong karena kalau dia perut kosong justru akan menimbulkan iritasi pada saluran cernak Jadi sudah pernah diisi dulu Ya Ya Apa kita konsumsi setelah kita makan dulu ya dok ya Ya seperti itu Dan harus dimasak dulu atau tidak dok yang si bawang putih tunggal tersebut? Sebaiknya kita konsumsi dalam keadaan mentah Karena kalau dia dimasak proses pemanasan itu akan mengurangi hasil daripada alisin tadi atau kandungan zat aktifnya Kira-kira seperti itu Berarti kalau yang di grill biasanya kan makanan masakan Korea itu ya Di rumah makan Korea itu kan bawang putihnya di grill gitu Katanya konon bisa mengantisipasi dari makanan-makanan yang dibakar lainnya seperti daging-daging itu bagaimana tuh dok? Ya kalau untuk kandungan zat aktif daripada bawang putih Bila dia sudah mengalami proses pemanasan Tentu hasilnya akan lebih berkurang dibandingkan pada keadaan segar seperti itu Kalau pun mau-mau masak jangan terlalu lama Mungkin rasanya kurang enak kalau dimakan secara mentah Jadi kan tadi bawang putih itu harus dimasaknya sebentar aja supaya mempertahankan kadarnya Tapi dok ini ngomong-ngomong ini ada buah nih dok belimbing Katanya konsumsi buah belimbing dapat menurunkan tekanan darah tinggi Ini fakta atau mitos dok? Yang ini juga suatu fakta ya Jadi kalau kita lihat disini belimbing ini juga bisa dikonsumsi dalam keadaan segar sebagai buah seperti itu Jadi terutama belimbing ini kaya terhadap potasium atau zat kalium Dimana kita tahu bahwa elektrolit kalium sangat bermanfaat dalam hal menurunkan atau membantu menurunkan tekanan darah tinggi Jadi sayuran-sayuran atau buah-buahan yang kaya potasium atau kalium contohnya juga banana atau pisang ini juga kaya dengan potasium Kita ngomongin si belimbingnya dulu ini dok, kalau misalnya ini berapa banyak dok sehari yang harus kita makan supaya bisa menurunin Oke, jadi pada prinsipnya adalah buah dikonsumsi secukupnya, jadi tidak dalam keadaan berlebihan Karena kalau misalnya berlebihan pun bisa menyebabkan diare 100 gram gitu kali ya dok? Ya mungkin lebih kurang 1 ini kira-kira sekitar 200-200 gram per hari cukup 1 kali sehari 1 kali sehari, jadi boleh dikonsumsi? Boleh dikonsumsi setiap hari karena pada prinsipnya ini adalah kalorinya sedikit tetapi kemudian vitaminnya cukup banyak Dan dia juga mengandung banyak serat yang memang dibutuhkan untuk kesehatan bencanaan kita Baik dok, nah ini kan, ini saya lumayan nih kalau misalnya lagi, apa tuh namanya, ditensi gitu ya Itu saya selalu tinggi dok, kayaknya takutnya hipertensi di dok Jadi itu kalau misalkan kita yang lagi hipertensi seperti itu, dengan mengkonsumsi pelimbing seperti ini Apakah langsung turun gitu dok, atau butuh proses? Pertanyaan yang bagus sekali ya Jadi dalam hal mencoba kita menurunkan tekanan darah melalui obat pemakanan seperti ini Kita memang tidak dapat efek yang instan seperti itu, jadi butuh waktu Even dengan obat pun kita butuh waktu sekitar 1 bulan sampai 2 bulan baru efeknya kemudian akan timbul Seperti itu, jadi tidak bisa diharapkan hasilnya segera ya Jadi kalau belimbing ini hanya maintain aja ya dok ya Maintain ya, seperti itu Jadi tidak dalam kondisi dada tinggi tiba-tiba makan belimbing terus langsung turun gitu ya dok ya Jadi butuh proses, obat aja butuh sebulan Tapi ingat ya dok, ingat ya ini tidak sebagai pengganti obat, jadi hanya maintenance Nah berikutnya selain belimbing kita juga ada buah kiwi Nah, ini dia Aduh, itu buah kesukaan aku, Kak Ini buah kiwi, kesenangan kamu ya Ini baik untuk menurunkan darah tinggi Waktu atomitos dok, jangan digabut dulu dok Ya, kita akan segera kembali, kita akan mengetahui Ini fakta atomitos yang bisa menurunkan darah tinggi ya Sesaat lagi tetap bersama kami di Hidup Sehat Baik, tapi kita akan lihat dulu makanan yang ada di meja-meja ini Ini adalah buah-buah, dan tadi sempat kita tanyakan mengenai buah kiwi Kesukaan kita berdua, hijau-hijau ya Abis sekarang kita belok kiwi ya Belok kaya naik kali-kali ya Nah ini dok, katanya nih apakah buah kiwi ini dapat menurunkan tekanan darah tinggi? Fakta atomitos itu dok? Yang ini fakta juga indera Fakta-fakta Bagaimana itu dok? Oke, ini bisa dijelaskan Karena di dalam kiwi itu mengandung zat-zat yang bersifat Kalau dalam bahasa ilmiah kedokterannya adalah ACE inhibitor Jadi dia menghambat suatu enzim yang menyebabkan terbentuknya angiotensin 2 Dimana angiotensin 2 itu berfungsi menyebabkan fasokonstriksi Atau pembuluh darah menjadi sempit Nah, jadi produksi enzim tersebut dihambat dengan bantuan kiwi ini Jadi sudah cukup banyak studi kliniknya Atau uji klinik yang membuktikan bagaimana efek konsumsi 1-2 butir saja Tidak 10 misalnya 1 hari 1-2 butir kiwi per hari selama sekitar 2 bulan Itu mampu menurunkan tekanan darah baik sistolik maupun diastoliknya Wow, kalau dijuice? Dijuice juga boleh Tidak, tidak Dijuice dia bagus ya Atau segar? Segar pun boleh Tetapi tentunya tidak disimpan dalam kurun waktu yang lama Seperti itu Kadang-kadang orang suka dijuice kemudian disimpan dalam kurun waktu yang lama Di dalam freezer Itu akan berkurang efektifitasnya Jadi idealnya itu berapa lama setelah dijuice? Ya, juice yang baik mungkin kalau kita tidak menggunakan pengawet Satu-dua hari saja sudah harus segera dikonsumsi Nah dok, itu kan Kak Indra pegangnya warna hijau banget ya Sedangkan nih saya hijau budak sesuai dengan bajunya ya Nah ini ada perbedaan gizi gak sih dok Antara yang kuning dengan yang hijau terhadap kasiatnya sama atau berbeda nih dok? Kalau dalam hal kandungannya Yang kuning ini mungkin lebih banyak glukosanya ya Jadi pada penderita yang juga mengalami DM diabetes mellitus tentu lebih banyak dihindari Lebih manis ya rasanya ya Seperti itu Tapi kandungan asinibiternya lebih kurang sama Tetapi pada penderita yang Ini boleh saya kasih perbedaan sedikit ya Ini pemirsa ini ada yang sebelah kanan ini Ada yang kuning Nah ini ada yang hijau Jadi ternyata yang kuning itu lebih manis ya dok ya Jadi kandungan glukosanya lebih tinggi Lebih banyak glukosanya lebih tinggi Jadi harus hati-hati pada penderita Tapi untuk kasiatnya sendiri untuk menurunkan darah tinggi Lebih kurang sama Lebih kurang sama Kandunganin ya Salah satu zat yang berhasil dalam hal menurunkan tekanan darah Kandunganin itu suatu penangkal radikal bebas juga Berarti fakta ya dok ya? Kalau ini bisa menurunkan Tekanan darah Ya jadi dengan konsumsi bisa di dalam bentuk jus ya atau di konsumsi dalam bentuk segar Bisa membantu dalam arti membantu ya Membantu ya Membantu menurunkan tekanan darah Baik Nah berikutnya kita menuju ke Timun dok Mentimun Ini apakah mentimun juga bisa menurunkan darah tinggi dok? Ya Fakta tomitos? Ini fakta juga Fakta juga Fakta juga Timun Kenapa demikian? Ya Seperti tadi saya katakan bahwa sayur-sayuran yang umumnya berwarna hijau Dia kaya akan magnesium dan potasium ya Suatu elektrolit yang sangat berguna dalam hal membantu melebarkan pembuluh darah Seperti itu ya Jadi ini bisa dikonsumsi dalam keadaan segar Untuk kalau pemasakan dan pemanasan itu akan mengurangi efektivitasnya Jadi baiknya dikonsumsi dalam keadaan segar Seperti itu Jadi elektrolit tetap ada Kalau ini makan biasa aja atau dijus atau direbus juga boleh atau gimana dok baiknya? Baiknya dikonsumsi dalam keadaan segar Artinya tidak direbus jadi tidak melalui proses pemanasan Boleh dijus atau boleh dimakan langsung Berapa banyak nih dok? Jangan lupa dicuci dulu Aduh Btw ini udah dicuci belum ya? Aduh dari tadi udah dicuci dong semuanya pastinya ya Tapi dok ini berapa banyak nih dok? Ya pada prinsipnya kembali lagi tidak berlebihan ya Secukupnya satu atau dua ketimun per hari Oh gitu atau dua ketimun per hari Oke tadi kita udah ngomong-ngomongin tentang sayuran dan buahan nih Sekarang kita mau beralih ke ikan Kalau ikan Katanya dok banyak orang beranggapan Ikan Rajin konsumsi ikan laut baik untuk menjaga kestabilan tekanan darah Ini fakta atau mitos dok? Yang ini juga fakta Nisa Dan tadi semuanya fakta ya? Oke kita sediakan disini fakta semua Nah kalau kita lihat disini ada ikan-ikan tertentu ya Jadi ini sebagai contoh adalah ikan tuna Ikan tuna kandungan kaliumnya juga tinggi sekali ya Disamping juga dia mengandung omega 3 yang juga baik untuk kesehatan jantung kita Tapi ada yang harus diingat bahwa Kalau ikan laut tersebut kemudian diasapkan atau diberikan garam Itu kemudian menjadi berbahaya Jadi pastikan bahwa konsumsinya dalam keadaan segar Ikan ikan asin nggak boleh dong? Ya tepat sekali Dikurangi kalau bisa Atau jangan makan ikan asin Atau gimana dok? Tapi enak banget dok itu gabus ya kan? Iya Pakai Nasi panas Pakai sambal Kalau pada pasien yang punya resiko tinggi sebaiknya dihindari Dihindari kalau ada darah tinggi yang terlalu tinggi Jadi ikan tuna aja dok yang bisa mengurangi tekanan darah atau ikan-ikan yang lain dok? Yang dari penelitian yang sudah ada memang terbukti bahwa ikan tuna yang paling banyak kandungan kaliumnya Mungkin di kandungan ikan-ikan yang lain juga ada tetapi belum banyak penelitian terkait dengan itu Nah dok ini kan banyak orang tekanan darah tinggi yang menghindari garam Ya kan dok? Sebenarnya harusnya kita tetap mengkonsumsi garam ya dok ya Cuman batasnya berapa banyak sih sehari dok? Jadi nggak boleh sama sekali tidak mengkonsumsi garam kan dok? Iya Harus tetap kita perlu garam kan dok? Betul sekali Jadi benar bahwa kita tetap membutuhkan garam dalam jumlah tertentu Kenapa demikian? Karena sodium atau natrium itu berguna untuk proses kelistrikan di jantung maupun kelistrikan di otak Jadi kalau kita sama sekali zero natrium itu malah justru akan menyebabkan penurunan kesadaran Atau gangguan irama jantung Jadi yang benar adalah kita membatasi konsumsi garam Artinya tadi kalau di tayangan sekitar 300 miligram mungkin saya perlu koreksi sekitar 2 gram 2 gram Kebutuhannya antara 1,5 sampai 2 gram per hari Per hari dari pagi sampai malam ya dok ya Jadi kita harus menjumlahkan seperti itu ya Kita hitung juga kita makan 3 kali sehari Kemudian kita mungkin makan snack dan sebagainya Atau kerupuk yang mungkin juga mengandung garam Ada MSG yang juga mungkin mengandung garam Kita harus kira-kira kita total kira-kira harus kurang dari 2 gram sehari Kebutuhannya seperti itu Betul tapi enak sih dok ya Kalau misalnya kita tuh lagi cimel-cimel yang crispy-crispy gitu kan dok Snack-snack itu candu gitu ya Tidak bisa berhenti Jadi sebenarnya mengapa garam itu menyebabkan tekanan darah tinggi Kira-kira begini penjelasannya Bahwa natrium atau sodium itu akan menarik air dari cairan ekstraseluler ke dalam intraseluler Kemudian yang menyebabkan volume darah itu menjadi besar Nah itu akan menyebabkan tekanan di dalam dinding pembuluh darah kita akan meningkat Kira-kira seperti itu Oh baru tahu tuh tadi itu Ya penjelasannya Ini dok ini lanjut lagi hits banget nih yang di depan saya Ini adalah daun seledri Betul sekali Katanya nih ya daun seledri dapat menurunkan tekanan darah Ini fakta atau mitos Kadang-kadang kan ada yang di jus ya kan Ini seledrinya seledri lokal Kadang-kadang seledri yang impor itu ada yang tebel-tebel Itu udah jadi gaya hidup sekarang ya kaya Ini fakta atau mitos dok? Ini juga fakta Fakta Wow Kenapa dok? Oke ini bisa dijelaskan bahwa Terutama bagian daunnya Itu kaya yang disebut zat api genin 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 ini mempunyai efek diuretik Jadi meningkatkan diuretik Jadi meningkatkan diuresis Kemudian juga Apa itu dok diuresis dok? Urinnya menjadi lebih banyak Diuretik Kadang-kadang ada obat yang diberikan oleh dokter Itu sifatnya diuretik atau meningkatkan urin Sehingga itu membantu menurunkan tekanan darah Jadi sifat api genin tadi Sifat diuretik Juga dia sifat menghambat kalsium Ion kalsium di mana Ion kalsium tadi Itu berkontribusi dalam hal menyebabkan fasokonstriksi pembuluh darah Atau pembuluh darah menjadi mengecil Seperti itu Ya itu punya efek seperti itu Oh baik Ini makannya gimana kalau dilalap? Entah kayak begini gimana dok? Mau coba kak? Hmm.. Terajak Jadi Hmm.. luar biasa Baunya memang menyengan Menyengan Betul, tapi saya suka sih dok Ya Tapi sebenernya gimana makannya itu dok? Oke Pada umumnya yang Karena kita butuhnya cukup banyak ya Jadi kalau kita makan langsung direct seperti itu kan Cepat kenyang Atau bikin mual ya Jadi biasanya yang dianjurkan adalah membuatnya dalam bentuk jus Oh Jadi 100 gram ya Kemudian dimasak air mendidih Kemudian dimasuk di rebusannya yang biasanya Oke Atau di jus Oke Kalau di sop dok Itu kan cuma disuir-suir Terus dipeleng-peleng Banyakan kuahnya sih ya Daripada saledrinya Itu berdampak gak dong? Itu berdampak gak dong? Itu berdampak gak dong? Kayaknya kalau cuma sekitar satu lembar seperti ini tidak ada efeknya Ya Jadi seberapa banyak nih dok harusnya? Seberapa gram baru memberikan efek ke tubuh kita? Kira-kira 50 gram 50 gram Semana sih? Seberapa? Seberapa banyak dok? Kira-kira ya seikat lah ya Seikat ya Seikat ya Seperti ini Terus di jus Boleh di jus Ya kemudian diminum Mungkin untuk menghindari rasa Apa Apa Tawar getirnya Itu bisa dicampur dengan madu Seperti itu ya Atau direbus Kemudian air rebusannya bisa Nisa atau Kamu minum Indra minum gitu Sekali sehari Ini jadi kalau yang antara lokal sama yang impor itu Sebenarnya khasiatnya sama apa? Berbeda sih dok? Sama aja Sama aja Oke baik Nah di dok Ini disini kan ada buah bit ya Ya Dan juga ada buah pisang Ya Ini juga katanya bisa menurunkan tekanan darah dok Fakta atau mitos dok Ya Untuk buah pisang Ya Kandungan potasiumnya Kembali lagi tadi potasium Buah-buahan atau sayur-sayuran yang mengandung potasium Itu sangat bermanfaat dalam hal menurunkan tekanan darah Oh jadi ini fakta ya dok Fakta Kalau buah bit ini dok Buah bit Ya buah bit ini biasanya dikonsumsi untuk sayur juga ya Iya Jadi biasanya kita potong kita olah bisa directly langsung Atau kita tumis seperti itu Ini juga karena dia Kalau kita lihat ya buah-buahan yang warnanya ungu kemerahan Itu banyak bersifat antioksidan Oh Jadi sangat baik sekali untuk kesehatan pembuluh darah Maupun kesehatan jantung Nah ini satu lagi dok Ini ada minyak zaitun dok Minyak zaitun ini bagaimana dok? Nah minyak zaitun ini umumnya banyak digunakan istilahnya Mediterranean diet Jadi orang-orang di Timur Tengah seringkali menambahkan sayuran atau buahnya dengan minyak zaitun ini Minyak zaitun ini adalah minyak nabati Yang efek dalam hal ini antioksidannya sangat tinggi dan juga dia elektrolitnya juga tinggi Artinya elektrolit potasium dan magnesiumnya cukup baik dalam hal untuk menurunkan atau membantu menurunkan tekanan darah Bagus sekali kalau itu dikonsumsi langsung diminum gitu aja boleh dok? Biasanya kalau minum langsung Aduh enek kayaknya Biasanya dicampur dengan tadi sayur-sayuran seperti itu Oh gitu koreng masak apa masak dengan telur gitu dok? Boleh boleh aja boleh boleh Tapi kan kalau udah dipanaskan sebenarnya Biasanya berdua Iya bener banget Jadi buat dressing Buat dressing aja bagusnya ya Nah bener sekali Terima kasih banyak dok Terima kasih banyak dok Terima kasih banyak dok Sangat-sangat penting sekali Buat kita semua yang mungkin punya tekanan darah tinggi Iya bener banget Jadi ada bawang putih Bawang putih, pisang, terus juga beri-beri yang pentimun, seledri Dan juga ada ikan tuna Iya Jadi ini semuanya bisa menurunkan darah tinggi Membantu ya dok Membantu ya dok Membantu Dikonsumsi dengan rutin gitu ya Tapi ingat bukan sebagai pengganti obat Membantu Ada bukan khusus dok mungkin? Iya Jadi pada prinsipnya modifikasi diet ya Jadi dengan mengkonsumsi sayuran, buah-buahan Itu kita hanya membantu dalam hal Memaintain tekanan darah Jadi bila dengan konsumsi ini Kemudian tekanan darah yang tetap tinggi Kita tetap harus pergi ke dokter Konsultasi untuk obat yang adekuat, yang tepat Baik Terima kasih banyak dok Sama-sama indah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!